Inilah 5 murid Sokrates yang populer beserta latar belakang kehidupannya. Sokrates, tokoh filsafat Yunani kuno, dikenal karena pengaruhnya yang besar dalam pemikiran barat. Namun, keberadaannya tidak hanya terbatas pada pemikirannya sendiri, dia juga memiliki beberapa murid yang terkenal yang kemudian menjadi pemikir besar dalam sejarah filsafat. Berikut adalah 5 murid Sokrates yang paling populer beserta latar belakang kehidupan mereka masing-masing. 1. Plato Plato lahir sekitar tahun 427 atau 428 SM di Irtina, Yunani. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan awalnya bernama Aristoteles. Namun, dia kemudian dikenal sebagai Plato yang berarti berlebaran atau lebar bahu. Plato adalah salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah barat. Dia mendirikan Akademi di Irtina yang menjadi pusat pembelajaran filsafat yang terkenal. Karyanya yang paling terkenal adalah The Republic, di mana dia menyajikan pandangan tentang negara ideal yang dipimpin oleh filsuf Kings. 2. Snowporn Snowporn lahir sekitar tahun 431 SM di Irtina, Yunani. Dia awalnya dikenal sebagai seorang prajurit dan sejarawan, namun juga menjadi salah satu murid Sokrates. Snowporn dikenal karena karyanya yang mencatat sejarah Yunani kuno dan ekspedisinya sendiri, termasuk Anabasis yang menceritakan kembali perjalanan pasukannya keluar dari wilayah Kekaisaran Persia. 3. Aristophanes Aristophanes lahir sekitar tahun 446 SM di Irtina, Yunani. Dia adalah seorang penulis drama komedi terkenal pada masanya. Aristophanes menulis banyak karya komedi yang bertahan hingga hari ini. Dalam salah satu karyanya yang terkenal, The Clouds, dia menggambarkan Sokrates dalam suasana komedi meskipun dengan cenderung mengejek. 4. Antis Hanes latar belakang Antis Hanes lahir sekitar tahun 445 SM di Irtina, Yunani. Dia adalah seorang filsuf yang mendirikan aliran cini. Antis Hanes sangat dipengaruhi oleh ajaran Sokrates tentang etika dan moralitas. Dia mengembangkan aliran cini yang menekankan kesederhanaan dan kebijaksanaan hidup. 5. Simias dari Debes dan Jebes Simias dan Jebes adalah dua murid Sokrates yang muncul dalam dialog Plato yang terkenal, Pado. Dalam Pado, keduanya terlibat dalam percakapan tentang keabadian jiwa dan kematian Sokrates. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan mereka di luar dialog tersebut, peran mereka dalam dialog tersebut memberikan wawasan yang penting tentang pemikiran Sokrates. Dari lima murid Sokrates ini, Plato adalah yang paling terkenal dan berpengaruh. Namun, sumbangan masing-masing murid ini membantu dalam memperluas pemikiran dan warisan filsafat Sokrates ke generasi selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.